Gawat ulama besar dilecehkan Pak Prabowo Panggillah lube Singapura di Jakarta Bela ulama kita Ustadz Abdul Somad mengaku dideportasi dari Singapura Anak buah Prabowo Subianto Fadizon mengecam perlakuan terhadap UAS UAS adalah warga negara Indonesia terhormat seorang ulama dan intelektual kata Fadizon dalam tweetannya Anak buah Prabowo Subianto itu menilai langkah deportasi UAS merupakan bentuk penghinaan Fadizon mengatakan langkah Singapura mendeportasi UAS sangat tidak pantas Kejadian ini penghinaan sangat tak pantas pihak Singapura memberlakukan UAS seperti itu termasuk deportasi tanpa penjelasan katanya Lebih lanjut Fadizon meminta Dubes RI untuk Singapura mencari tahu apa yang terjadi dengan UAS Dubes RI di Singapura harus menjelaskan peristiwa ini dan tidak lepas tangan ujarnya di lain sisi UAS di deportasi Singapura lembaga adat Melayu Riau meradang lembaga adat Melayu LAM Riau meradang dengan sikap imigrasi Singapura terhadap Ustaz Abdul Somad yang mendeportasi dari negara itu LAM Riau pun sangat menyesalkan sikap pihak Singapura yang memperlakukan UAS saat berada di imigrasi LAM Riau menegaskan apa yang dilakukan Singapura melukai hati Terlebih, Singapura merupakan negara serumpun Melayu dengan bangsa Indonesia dan juga Malaysia Jika itu dilakukan di luar negara serumpun luka itu tidak terlalu dalam Ini sudah luka kultur Kalau lah yang melakukan seperti itu misalnya Amerika lukanya tidak sampai di kultural Tapi ini Singapura sebagai negara serumpun luka kultural itu terjadi ucap Datuk Seri Taufik Ikram Jamil Ketua Umum Dewan Pengurus Harian DPH LAM Riau kepada MPI selasa 17 Mei Selain itu, Singapura dan Riau sebelumnya memiliki historis dimana dulunya adalah satu kesatuan Riau dulu satu kesatuan dengan Singapura Kemudian pendeportasian UAS boleh Singapura juga menyinggung tentang religi ucapnya Untuk itu, dia sangat menyayangkan dengan sikap pemerintah Singapura dengan ilmu agama yang dimiliki UAS LAM Riau pada 20 Februari 2018 memberi gelar UAS sebagai Datuk Seri Ulama Setia Negara Dengan demikian, UAS juga merupakan bagian dari LAM Dengan adanya pernyataan yang dibuat UAS dalam unggahan di kanal Youtube terkait apa yang dialaminya di Singapura LAM akan berkoordinasi dengan pihak Dubes Indonesia di Singapura Segera kita berkoordinasi dengan Dubes kita di Singapura Kita pertanyakan apa sebenarnya yang terjadi Kenapa ditolak Apa alasannya Tukasnya Di lain sisi Inilah klarifikasi dan kronologi lengkap Ustadz Abdul Somad Soal deportasi dan ditahan otoritas Singapura Ustadz Abdul Somad atau UAS memberikan penjelasan atau klarifikasi Soal dirinya ditahan dan dideportasi oleh otoritas Singapura Ustadz Abdul Somad mengatakan Dirinya bersetar rombongan dideportasi setelah ditahan selama satu jam Dikatakan UAS Rombongan yang dideportasi otoritas Singapura berjumlah 9 orang Rombongan tersebut lanjut Ustadz Abdul Somad Terdiri dari 7 orang dewasa dan 2 orang anak-anak Ada penerincian dalam rombongan itu diantaranya adalah UAS Istri dan anaknya yang baru berusia 3 bulan Kemudian ada sahabat UAS beserta istri dan 2 anaknya Hal itu dikutip dari akun Twitter Ustadz Hilmi Firdaus Hilmi 28 Selasa 17 Mei Dalam postingan itu UAS menjelaskan Dirinya datang ke Singapura menggunakan jalur laut Rombongan UAS tiba di pelabuhan Tanah Merah Singapura pada Senin 16 Mei 2022 pukul 13.30 waktu setempat Setelah masuk lanjut UAS Dirinya langsung ditarik ke pinggir tempat orang lalu lalang Bahkan saat hendak memberikan tas berisi peralatan bayi kepada sang istri pun tidak diberikan izin UAS ingin memberikan tas berisi peralatan bayi ke istri berjarak 5 meter namun tidak diizinkan demikian keterangan UAS yang dikutip dari akun Adhilmi 128 setelah ditarik UAS mengungkapkan dirinya langsung ditahan di ruang yang lebarnya hanya 1 x 2 meter selama 1 jam sementara itu istri dan rombongan lainnya ditahan di ruang lain lebih lanjut UAS menyampaikan setelah ditahan di ruangan imigrasi selama 1 jam dirinya dan rombongan kemudian dideportasi menggunakan kapal feri terakhir menuju Batam pukul 17.30 dan rombongan dipulangkan ke Batam dengan feri terakhir lanjutnya UAS mengatakan saat ditahan dan dideportasi tidak ada wawancara penjelasan dari pihak imigrasi Singapura padahal menurutnya seluruh persyaratan masuk ke Singapura sudah dipenuhi oleh UAS dan rombongan beberapa hari sebelum keberangkatan semua persyaratan sudah dipenuhi ICA sudah keluar Arifalkart semua rute perjalanan jelasnya di lain sisi kata Yusril Iza Mahendra soal Ustadz Abdul Somad di cekal Singapura UAS dikenal ulama garis lurus mantan menteri hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra memberikan pendapat terkait Ustadz Abdul Somad di cekal pihak imigrasi Singapura ketua umum partai bulan bintang itu menyebut dalam konteks ASEAN komuniti yang hubungan erat antarwarta penolakan terhadap kehadiran Ustadz Abdul Somad dapat menimbulkan tanda tanya dalam hubungan baik antar etnik Melayu dan Islam di Asia Tenggara UAS selama ini dikenal sebagai ulama garis lurus yang tidak aktif berurusan dengan kekuasaan dan hubungan antar negara kata Yusril dikutip dari laman resmi Partai Bulan Bintang selasa 17 Mei Apalagi kehadiran UAS ke Singapura adalah untuk liburan bukan untuk melakukan kegiatan ceramah tablik akbar dan sejenisnya yang bisa menimbulkan kekhawatiran pemerintah Singapura ujarnya Pakar hukum tata negara ini menyebut apa yang menimpa UAS kurang tepat disebut sebagai deportasi Yusril mengatakan lebih tepat disebut sebagai pencegahan karena UAS masih berada di area imigrasi Singapura belum masuk ke wilayah Singapura kalau UAS sudah melewati area imigrasi dan diperintahkan meninggalkan negara itu barulah namanya dideportasi kata Yusril meski demikian apapun tindakan yang dilakukan pihak imigrasi Singapura terhadap UAS hal itu harus disertai dengan penjelasan dari otoritas terkait Yusril menyebut baik sikap proaktif Dijen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Indonesia untuk menghubungi imigrasi Singapura untuk meminta penjelasan terhadap kasus yang dihadapi UAS Kemenlu juga dapat melakukan hal yang sama dengan memanggil Dubes Singapura di Jakarta untuk memberi penjelasan mengapa sampai terjadi pencegahan terhadap UAS sebelumnya Dubes RI untuk Singapura Suryo Pratomo mengatakan UAS bukan dideportasi Menurut Suryo Pratomo UAS tidak diizinkan ke Singapura karena tidak memenuhi kriteria warga asing berkunjung Informasi yang saya dapatkan dari ICA UAS tidak diizinkan untuk masuk Singapura karena tidak memenuhi kriteria warga negara asing berkunjung ke Singapura Jadi tidak dideportasi karena beliau belum masuk Singapura terangnya selasa 17 Mei dilansir tribunnews.com Netizen pun angkat bicara Dhani Hermanto aneh ada warga yang dizolimi negara lain malah dihujat sama buzzer bayaran dan dicuekin pemerintah mungkin karena ulama yang lurus dan jujur kali ya makanya dijadikan objek sama buzzer kata netizen lain UAS itu ceramahnya selalu menyampaikan hal-hal yang menyangkut akidah keislaman Bagaimana menurut pendapat Anda?